Wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka mengaku mendapat pesan khusus dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Pesan tersebut berisi saran agar Gibran maju dalam pemilihan gubernur dalam Pilkada Serentak 2024. Terkait hal itu, Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, menyatakan bahwa pesan-pesan itu bisa saja diberikan. Namun soal Pilgub dinilai masih jauh, yakni setelah pemilu diadakan pada 14 Februari 2024. Di sisi lain, Puan menilai bahwa Gibran termasuk kader PDIP yang dipertimbangkan maju dalam Pilkada 2024. Ya kan bisa, itu kan masih nanti Pilkadanya tahun 2024. Kan PDI Perjuangan, Alhamdulillah, punya banyak kader-kader yang mumpuni untuk maju sebagai Pilkada yang akan datang. Dan tentu saja ya Pak Wali Kemas-Mali Kota Solo menjadi salah satu kader yang nanti tentu saja sesuai dengan negatif yang sebenarnya akan dipertimbangkan untuk maju dalam Pilkada 2024. Sebelumnya, Gibran sempat bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Dalam dua pertemuan terpisah itu, Gibran mendapat pesan agar maju sebagai gubernur dalam Pilkada Serentak 2024. Namun, Gibran menyebut, soal urusan dukung-mendukung masih terlalu jauh. Terima kasih telah menonton!